Intro Hai Vee Lover, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Bersama saya Rudy Kaya Rudin Seperti biasa saya akan mengajak Vee Lovers kalian untuk memasak masakan kali ini Nah masakan kali ini tergolong masakan baru ya Jadi kalau Vee Lovers suka dengan kreasi-kreasi baru Nah ini bisa disaksikan Saya membuat yaitu sop tapi dengan metode dikukus ya Jadi bisa lebih simple, lebih cepat Intro Nah ini semua bahan-bahannya sudah ada di sini Langsung aja saya akan memasak ya Intro Ini piring hidang terbaru dari Vicenza Ini motifnya adalah marble Pelengkap meja makan dengan motif marble ini Sangat eksklusif dan menawan untuk keluarga di rumah Terbuat dari porcelain Warnanya juga ada yang pink seperti yang saya mau masak ini Kemudian ada putih, ada hitam dan biru Seperti ada yang di sini contohnya ya Intro Vicenza sempurna dalam keanggunan Oke langsung aja Ini pertama karena saya ada 2 mangkok Saya bagi 2 semuanya Ya Kita masukkan ayamnya Bagi 2 ya Seperti ini Jadi ini mudah sekali Kemudian bumbunya dibagi 2 juga Ya Ini aduk dulu supaya ayamnya ada cita rasanya Nah ini metode baru ini sangat cepat ya Dan rasanya pun enak Tidak menggunakan minyak Ini buat yang diet juga pas banget ya Kemudian wortelnya Ini paling atas karena dia paling keras ya Ini buncis 50 gram kita bagi 2 juga Kemudian kembang kol Bagi 2 juga Oke Kemudian wortelnya Ini 75 gram juga dibagi 2 Oke Dan ini seledri nya Kita bagi 2 juga Daun bawangnya juga demikian Ini jadi mudah ya Masaknya bisa diatur di atas seperti ini Ya Kemudian ini kita aduk rata dulu Supaya daging ayamnya tidak di bawah terus ya Kita campur seperti ini Dan ini akan kita siram air panas ya Sambil kita aduk sesaat Baru kita kukus ya Seperti ini Nah ini bisa dari ayam Bisa dari ikan ya Tapi kalau daging tidak bisa dari mentah ya Dia 3 per 4 matang dulu ya Oke Ini sudah tercampur Oke Pinggirnya harus bersih ya Karena ini langsung dihidangkan ya Kemudian saya akan siram dengan air mendidih Ini pun harus kita aduk Ini mendidih ya 750 gram berarti dibagi 2 Kita siram seperti ini Kita aduk dulu Supaya meresap ya Sedikit lagi Oke Satu lagi Aduk lagi Nah Ayamnya masih juicy juga ya Oke Ini betul-betul kita bagi 2 bagian ya Nah Ini sekarang sudah siap untuk kita kukus Oke Sekarang kita panaskan Kukusannya sudah mulai panas Ini sudah panas Jadi langsung aja kita kukus ya Nah Ini pancinya yang untuk mengukus Ini betul-betul harus punya ya Fillover sekalian Yaitu panci persegi Lapisan keramik coating Diameternya 24 cm Dilengkapi dengan tutup kaca tebal Saringan dan kukusan stainless ya Nih Ini kukusannya Dan ada di fryernya juga Bisa digunakan di segala jenis kompor Kompor gas Kemudian kompor listrik Atau kompor industrial cooker Bisa masuk ke dalam oven Sebagai loyang Atau dianya juga sebagai loyang Dengan api kecil ya Panci persegi dari Vicenza Serba guna Dan banyak fungsinya Bisa di segala jenis kompor Bisa untuk mengukus Bisa untuk menggoreng Dan juga bisa masuk ke dalam oven Panci persegi serba guna Sahabat mama Mama sempurna dengan Vicenza Vicenza sempurna dalam keanggunan Nah ini sudah siap untuk kita tutup ya Oke Nah ini kita kukus selama 15 menit dari sekarang Kita tunggu Langsung kita hidangkan nantinya Nah ini yang pertama juga sudah dikukus Sudah matang ya Dan ini yang kedua juga sudah matang Sekarang kita buka ya Wow Ini hasilnya Dan siap untuk kita hidangkan Oke Kita ambil ya Ini jadi sopnya ini Rasanya lebih juicy Karena Kita masaknya Ada di kukus ini Lebih sedikit berbeda ya Jadi dagingnya lebih kenyal Tidak terlalu overcook Seperti itu ya Nah ini sudah siap untuk kita hidangkan Saya kasih hiasan sedikit Dan langsung kita hidangkan ya Oke Nah sudah selesai semua ini Jadi dua mangkok Ukuran cukup besar Satu mangkok ini bisa dimakan Untuk dua orang Nah buat free lover sekalian Tadi yang melihat piranti Buat display Yang kita Bahan-bahan makanan Itu adalah Produk dari Fisensa juga Yaitu motifnya Eternity Yang melambangkan keabadian cinta Harus punya ya Karena ini melambangkan Keabadian cinta Nah ini sudah selesai semua ya Nah ini free lover Sudah selesai Yaitu Sop ayam kukusnya Mudah membuatnya Dan rasanya sangat enak sekali Dan bisa langsung Free lover Buat di rumah Dengan step by step Dan tips yang saya tadi berikan Jangan lupa kalau Free lover semua ingin Mendapatkan piranti Memasak dari Fisensa Atau piranti hidangnya Bisa kunjungi Yaitu IG dari Fisensa Yaitu At Toko Fisensa Bisa langsung dilihat disana Beraneka ragam Yang bisa dilihat Nah untuk free lover sekalian Yang ingin memberikan saran Atau tips Atau minta menu apapun Bisa Mengisi di kolom komentar Di bawah ini Jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tentunya Tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan Notifikasi video-video Terbaru dari kita Nah Sekarang kita akan berpisah dulu Nanti akan kita jumpa kembali ya Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Fisensa Bersama saya Rudika Yuddin Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.